Hai semuanya Sobat Geekon dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih sama aku, FitriTiwi. Kali ini kita akan ngomongin film Guardian of the Galaxy Vol. 3 yang lagi tayang di bioskop. Yuk langsung aja. Ketemu lagi. Guardian of the Galaxy Vol. 3 menjadi eksplorasi cerita masa lalu dan perpisahan dari beberapa karakter dan kelompok Guardian. Guardians memilih untuk menetap di Nowhere bersama penduduk dari berbagai planet setelah Endgame berakhir. Peter Quill atau Star-Lord digambarkan masih bergulat dengan hatinya karena Gamora masih hidup namun tidak punya memori tentang dirinya. Karena Gamora yang hidup adalah Gamora yang datang dari era sebelum mereka bertemu. Star-Lord pun akhirnya sering mabuk hingga tak sadarkan diri. Suatu hari, Nowhere diserang oleh makhluk misterius yang pada akhirnya diketahui adalah Adam Warlock. Ia merupakan makhluk super yang diciptakan Sovereign yang diberi misi untuk menculik roket rakun. Namun ia gagal membawa roket rakun dan membuat roket rakun terluka parah hingga nyaris tewas. Ia kemudian kembali untuk melapor ke Ayesha yang merupakan pemimpin bangsa Sovereign. Tak sendiri, Ayesha bekerjasama dengan High Evolutionary yang merupakan ilmuwan jenius yang terobsesi menciptakan peradaban baru di planet Counter-Earth. Para Guardian of the Galaxy memulai misi untuk melindungi roket rakun dan mengeksplorasi asal-usul roket rakun dan High Evolutionary yang menakutkan dan juga misterius. Layaknya film Guardian of the Galaxy sebelumnya, film ini masih kuat akan aura kocak dan musik. Dua hal inilah yang menjadi daya tarik yang kuat dan khas. Setelah menonton film ini, lagu Creep dari Radiohead tak akan sama lagi jika kita dengar. Untuk urusan sinematografi yang ditampilkan di film ini sangat apik. Adegan bertarungnya cukup keren. Peter dan Groot tampil kompak membasmi musuh. Jangan lupa juga, nebula yang selalu berhasil membuat kagum karena kemampuannya yang luar biasa. Namun yang paling mengaduk emosi penonton adalah ketika kita diajak untuk menyelami masa lalu roket rakun yang kelam. Ketika ia menjadi uji coba, hingga akhirnya ia harus kehilangan teman-teman yang ia cintai. Berkali-kali penonton dibuat terharu dan mungkin menangis melihatnya. Hike Evolutionary juga dapat dibilang salah satu vilain terbaik di MCU. Mukanya cukup sangar, tak ada dialog yang lucu yang ia utarakan. Tujuannya juga jelas dan tegas. Kemampuannya juga digambarkan powerful untuk ukuran vilain. Kelucuan yang jelas dalam film ini dapat ditemukan dari dialog antara Drax dan Mantis. Keduanya berhasil mengocok perut penonton namun juga menggambarkan bagaimana kuatnya persahabatan mereka. Ending film ini tergolong memuaskan. Setelah diajak untuk seru-seruan menonton pertarungan, sedih mengetahui masa lalu roket rakun, dan tertawa akibat dialog lucu Drax dan Mantis, penonton harus menerima masa depan para Guardians. Film Guardian of the Galaxy Vol. 3 akan menjadi akhir kelompok Guardians of the Galaxy. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh James Gunn, selaku sutradara. Guardian of the Galaxy Vol. 3 juga akan menjadi akhir bagi sang sutradara James Gunn. James Gunn sebelumnya selalu menyutradarai film Guardian of the Galaxy. Sejak Guardian of the Galaxy tahun 2014, Guardian of the Galaxy Vol. 2 tahun 2017, dan kali ini Guardian of the Galaxy Vol. 3 tahun 2023. James setelah ini akan pindah ke DCU, dan akan menyutradarai film Superman Legacy yang direncanakan akan tayang tahun 2025. Nah, itu tadi review film Guardian of the Galaxy Vol. 3. Kuit kalian yang belum nonton film ini, nonton dulu ya guys. Jangan lupa, ada dua post-credit scene yang akan muncul di film ini. Pastikan tetap di kursi kamu ya, Guy Corners. See you! Terima kasih telah menonton!